Hai nyarabun and welcome back to my channel Aku super excited banget hari ini Karena aku akan kembali atur atau set TBRku di bulan Maret tahun 2024 Bareng sama teman-teman Tapi yang bikin excited lagi adalah Bahwa TBRku bulan ini itu tidak ditentukan atas dasar kemauanku sendiri Melainkan aku akan membuatnya berdasarkan hasil lotre Jadi beberapa waktu lalu Waktu aku scroll-scroll di Youtube Aku nggak sengaja nemuin ada video Youtube berluar Yang lagi set TBR juga Cuma dia itu pakai lotre atau undian gitu Jadinya dia nggak tahu nih untuk bulan ini dia akan baca apa Dan hal itu ditentukan oleh kertas undian yang dia ambil Dan ketika aku lihat tuh kayak Wah ini tuh menarik banget Asik dan sepertinya challenging So kenapa tidak kita coba aja Nah ini dia kertas lotrenya itu sudah aku buat Di kertas-kertas ini itu berisikan judul-judul buku Yang kemungkinan akan jadi TBRku bulan ini Nah judul-judul bukunya ini aku ambil sebagian dari koleksi buku aku Yang tidak seberapa itu dan belum aku baca Terus juga dari wishlist aku di platform digital iFusnas Yang tentu saja buku-bukunya itu nggak perlu ngantri gitu Dan jumlah buku yang akan jadi TBRku bulan Maret ini Ini aku sesuaikan aja dengan jumlah buku yang berhasil aku selesaikan di bulan sebelumnya Yaitu Februari Nah ketika Februari itu aku menyelesaikan 8 buku Jadi untuk bulan Maret ini aku akan set 8 buku sebagai to be read aku Jadinya nanti aku akan ambil 8 kertas udian ini Gila aku excited banget Gimana nanti hasilnya So buat temen-temen yang penasaran Kira-kira TBRku bulan Maret ini apa aja ya bukunya Please keep on watching Biar lebih efisien waktu Aku akan ambil langsung 8 kertas lotre Baru nanti aku buka satu persatu gitu ya Mari kita mulai untuk ambil kertas lotre yang pertama Kita cocek dulu Oh my god Umurnya ambil Satu Oke Terus Pingkat ke-2 Kocok lagi Dua Tiga Pingkat ke-3 Kocok lagi Tiga Empat Oh my god Lima Lagi Enam Tujuh Ah yang terakhir Oh my god aku diberikan sebalis Yang terakhir Delapan Oke temen-temen ini dia 8 kertas undian atau kertas lotre yang sudah aku ambil tadi Mari kita buka Oh my god aku kayak nervous Dek-dekan tapi excited at the same time Jadi yaudah mari kita mulai ya Kembar pertama Kita buka The perfect world of Miwako Sumida Karya Clarissa Gunawan Aku gak tau ini keliatan atau gak ya Ya tapi ini Tenang guys aku fair kok Ini kayak gak begitu keliatan Karena aku menulisnya pake pensil Tapi ini The perfect world of Miwako Sumidanya Clarissa Gunawan Oke temen-temen ini aku sambil baca bootreads ya Jadi untuk buku The perfect world of Miwako Sumida Karya Clarissa Gunawan Sinopsisnya seperti ini Saat mengetahui Miwako Sumida memutuskan mengakhiri hidup Ryusei putus asa Terbenam dalam kesedihan Penyesalan dan beribu pertanyaan Bukankah Miwako selalu baik-baik saja? Kenapa gadis yang dicintainya itu memilih menghilang selamanya? Kalau dilihat dari sinopsisnya Buku ini tuh Ada unsur romansanya juga menurut aku Terus ada unsur misterinya Wah ini menarik sih Sebenernya aku udah lumayan kepo sama buku ini Dari beberapa waktu lalu Karena banyak juga booktuber Atau para bookish Yang baca buku ini Cuma waktu itu Di Ipusnas itu Nantrinya Lama banget Tapi sekarang sih udah enggak ya Karena stok buku Kopiannya itu sudah banyak Jadi iya Oke ini masuk TBR Maret 2024 Oke lanjut Kita buka kertas kedua Ini dia Mari kita buka Jujur tekan banget Oke Buku kedua The Kite Runner Karya Khalid Hosei The Kite Runner The Kite Runner The Kite Runner Pokoknya itu Ini tuh terkenal banget Karena direkomendasiin sama Mau di Aida Untuk novel The Kite Runner Ini tuh menceritakan tentang Persahabatan Antara Hasan Dan juga Amir Di tengah kecamuk perang Afganistan Dan juga Uni Soviet Pada tahun 1970-an Jadi menurut aku Dari garis besar Sinopsisnya Aku menebak Nanti Kisah Di dalamnya Bakalan Inspiratif Terus juga Mengharukan Dan Mungkin Akan ada banyak Bawang kalian Yang bikin Nangis I don't know Tapi novel ini tuh Emang Kata orang Bagus banget Bahkan Baudi Ayunda Itu juga Rekomendasiin novel ini Seperti yang aku bilang tadi Dan udah Difilmkan juga Tapi aku belum nonton Filmnya Nah Cocok nih Sebelum nonton film Harus dulu Baca bukunya Next Buku ketiga Ini dia Mari kita buka Apa nih Wow Ini adalah Teen Lead Karya salah satu Penulis favorit aku Kenapa sih Aku dari tadi tuh Reflek kayak gini Kayak beauty vlogger gitu Padahal juga tulisannya Nggak kelihatan Karena pake pensil juga Tapi ini tuh Salah satu karya Dari penulis Teen Fiction Favorit aku Yaitu Serial Jangan Diklik Karya Lexi Shoe Berjudul Rahasia Ayu Aku tuh emang Fans banget Sama Lexi Shoe kan Sampai aku tuh Baca Serial yang Johan series Omen series Sampai Dark series Itu aku udah selesai Nah Waktu aku pengen mulai Baca yang Jangan Diklik Itu aku kayak Moodnya Belum ngumpul-ngumpul Mungkin inilah saatnya Aku harus Baca Bukunya ya Novel berjudul Rahasia Ayu Karya Lexi Shoe ini Menceritakan tentang Ayu Rembulan Yang menjadi Saksi kematian Leonie Teman sekelasnya Yang bunuh diri Tahun lalu Pada hari ulang tahun Kematian Leonie Ayu menerima SMS aneh Yang membuat Sebuah aplikasi Misterius Bernama Jangan Diklik Terpasang di ponselnya Melalui aplikasi itu Ayu menemukan Catatan harian Leonie Yang menceritakan Hari-hari Terakhirnya Sebelum meninggal Sejak itu Kecelakaan demi Kecelakaan tragis Menghantui Teman-teman Yang dulu Mencelakai Leonie Orang-orang lain Mengira semua itu Kebetulan Tetapi Ayu Tahu Hantu Leonie lah Yang sedang Membalaskan Dendamnya Tak seorang pun Percaya Padanya Kecuali Rex Cowok jahat Yang sudah Menindas Dan mempermalukan Ayu Selama setahun ini Bersama-sama Mereka berusaha Menyelamatkan Teman-teman mereka Juga diri mereka Sendiri Wah Aku udah lama nih Nggak baca novelnya Lex Ishu Jujur aja Dari sinopsisnya Lumayan bikin Penasaran Ini lebih ke Horror ya Biasanya Untuk novel Lex Ishu itu Lebih ke thriller Dan disini Kalau lihat dari sinopsisnya Kayaknya bakal ada Unsur bullyingnya Mungkin ya Sama ada Sedikit romansannya Dan kayaknya Juga bakal disisipkan Dengan sedikit Jokes-jokes gitu Karena biasanya Setelah baca Buku-buku penulis Belumnya Itu pasti ada Sisipan jokesnya gitu Nah sekarang Kita masuk Ke kertas Lotre Ke empat Mari kita buka Aduh Apa ini Yang aku takutkan Terjadi Temen-temen Oh my goodness Ya ampun Aku lupa lagi Tunjukin Nggak kelihatan juga To be it Selanjutnya adalah Sapiens Karya Yuvalua Harari Oh my god Aku tuh berharap Aku Jangan dapet ini dulu Karena aku agak Nervous Tapi yaudah Aku dapet Si Sapiens ini Ya Oke lah Oke lah Jadi ini dia guys Buku Sapiens Karya Yuvalua Harari Riwayat Sikap Umat Mangsi Ya Ini yang bikin aku Nervous Karena kayak Dari judulnya Aja Ini bakalan Jadi Nuku yang Serius ya Apalagi Tebal Tebal Cuma Iya Nggak apa-apa Semoga Aku bisa membacanya Dan selesai bulan ini ya Hopefully Karena memang buku ini juga Udah direkomendasikan banyak orang Mau di Ayuda Terus ada salah satu Book tuh berhovorit aku Leonie Ya mari kita baca Sinopsisnya sendiri aku bacain ya Selama 2,5 juta tahun Berbagai spesies manusia Hidup dan punah di bumi Sampai akhirnya tersisa satu Homo Sapiens Manusia bijaksana Sejak seratusan ribu tahun lalu Namun spesies ini Bisa menyebar ke seluruh dunia Dan beranak pinak Nggak berjumlah 7 miliar Dan kini menjadi kekuatan alam Yang dapat mengubah kondisi planet Apa penyebabnya? Sapiens membahas Sisi yang tak banyak Diungkit buku sejarah Atau evolusi manusia lain Bagaimana manusia berangkat Dari sekadar satu spesies Hewan menjadi makhluk Berberada fan Melalui tiga revolusi Kognitif, pertanian, dan science Terusuri peran bahasa Pertanian sampai gosip dan fiksi Dalam kesuksesan manusia Juga arti kebahagiaan manusia Dan ujung riwayat spesies kita Oh my goodness You know Dari sinopsisnya saya Ya Tapi nggak apa-apa Udah nggak apa-apa Tidak ada yang mau disesori ya Semua ini pasti punya hikmahnya Nggak apa-apa Nggak apa-apa Nggak apa-apa Nggak sesuai ekspetasi Nggak apa-apa Nggak apa-apa Oke guys Move on Mari lanjut ke kertas undian nomor 5 Mari kita buka Kata izinya Yes 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 Oh my goodness Oh my god guys Meskipun kalian nggak bisa lihat nih Aku kasih tunjuk Nih Supaya teman-teman percaya ya Bahwa saya tidak mengadi-ngadi Akhirnya Masuk Ke TBR aku Teruslah bodoh Jangan pintar Karya Terel Yes Kebetulan banget Ini tuh memang Buku Pagi Memang jadi perbincangan hangat kan Apalagi di tengah huru-hara politik Kiri ini Dan aku tuh Baru aja beli Kemarin baru aja Sampai guys Yes Akhirnya Sumpung belum FOMO Sama momennya gitu kan Masih momen-momen Politik yang Rada-rada hangat gitu Ini bukunya cocok banget Dibaca Hahaha Bagaimana kabar banget Bentar guys Aku ambil bukunya dulu Nah ini dia Oh my god Ini guys Tuh Masih saddle plastik Ini beneran baru Kemarin nyampe Akhirnya Aku tuh sudah Punya angan-angan Kalau misalnya Bikin video ini Please Novel ini Tolong masuk Kedalam To be read Bulan Maret Tapi memang Ya ini Buku Aku pengen banget Baca Sinopsisnya Untuk Teruslah bodoh Jangan pintar Itu adalah Oh my goodness Maaf teman-teman Ada Guntur ya Karena sedang hujan Gak apa-apa lah ya Kita lanjutin aja Oke Sinopsisnya Saat hukum dan kekuasaan Diputgang oleh serigala-serigala Luas berburu domba Saat seluruh negeri Dikamkangi Orang-orang jualan Sok sederhana Tapi sejatinya serakah Apakah kalian akan tutup mata Tutup mulut Tidak peduli dengan apa yang terjadi Atau kalian akan mengepalkan Tangan ke udara Lawan Oh Teman-teman Ya ampun Dari sinopsisnya tuh Kayaknya ini bakal Menceritakan Kisah-kisah yang Mungkin relate Dengan Yang kita alami Di negara Kita saat ini Banyak orang yang Review Luvel ini tuh bilang Bang Tere Terlalu berani Astaga Astaga teman-teman Aduh Tuhan Aku gak tau ini Ini video Ini video kayaknya Video bercanda deh Gak video serius Ya ampun teman-teman Maafin aku ya Kalau video ini jadi Tidak kondusif Tapi Yaudah deh By the way Tadi aku ngomong Sampai apa sih Lupa deh Jadi ketika aku Baca beberapa Review Dari teman-teman Buktagram Buku Teruslah Bodoh Jangan Pintar Ini tuh Berani banget Katanya Karena emang Bang Tere ini Bikin jalan cerita Atau aur Yang Sangat Blak-blakan Gitu Teman-teman Kalau gak salah tuh Aku baca Postingannya Ernest Prakasa Katanya Geek captionnya itu Kalau gak salah Bilang gini Pokoknya Jangan ada Yang nyuruh gue Filmin Novel ini Karena gue masih Pengen hidup Sampai gitu Teman-teman Berarti Isi video ini Bener-bener Ya Teman-teman bisa Menebak sendiri Oke Mari kita lanjut Sebelum videonya Makin tidak Kondusif Lanjut lagi Kita buka Kertas undian Keenam Apa ya Yes Oh my god Aku dapet Komet minor Dari Yes Yes Sales Ini dia Bukunya Bentar 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 Baca Komet Buku ke-enam Dan aku pengen Banget Di bulan Maret Itu bisa Baca Komet minor Supaya tahu Kelanjutan Petualangan Ketiga sahabat Itu Untuk novel Ketujuhnya Ini Akan Melanjutkan lagi Kisah dari Perjalanan Ketiga sahabat Yang sedang Berkunjung ke Klan Komet Dan mau Mengejar si Tanpa Mahkota Ke Klan Komet Minor Untuk Menggagalkan Misi Si Filin Itu Mendapatkan Usaka Terkuat Yang tersimpan Di Klan Komet Minor Next Lanjut lagi Kertas undian Nomor Tujuh Nah Kita buka Apa nih Oh my god Aku dapet buku Self-improvement Lagi The book You wish Your parents Had read Karya Filippa Perry Teman-teman Kalau gak kelihatan Yaudah lah Mohon maaf Jadi bukunya Tuh mana ya Ini dia Jadi ini dia Bukunya teman-teman Untuk The book You wish Your parents Had read Karya Filippa Perry Itu buku Parenting Isinya Mengingatkan Kita Terhadap Hal-hal Penting Yang harus Dan tidak Boleh Dilakukan Dalam Sebuah Hubungan Yang dimaksud Disini adalah Parenting Buku ini Untuk kita Semua Baik Sebagai Orang tua Maupun Sebagai Anak Nasihat Philippa Perry Yang sangat bijak Penuh Hawasan Aplikatif Dan tidak Menghakimi Ini Merupakan Inspirasi Terpenting Kita Dalam Menjalin Hubungan Yang lebih Baik Dengan Orang-orang Yang paling Berarti 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 Dalam Hidup Hidup Kita Nah Aku Setuju Banget Nih Teman-teman Sama Kalimat Di balik Bukunya Yang bilang Bahwa Buku Ini Untuk Kita Semua Karena Di Buku Ini Itu Banyak Referensi Pulau Asung Di Era Digital Kemudian Sarat Akan Pesan Positif Dan Optimis Untuk Menjadi Orang tua Berpula Asung Tepat Bagi Sang Anak Ini Karta Dr. Teraisah Dahlan Yang Merupakan Praktisi Neuro Parenting Skill Meskipun Memang Kita Mungkin Belum Punya Pasangan Atau Belum Punya Anak It's Oke Untuk Baca Buku Parenting Gak Ada Salahnya Dan Gak Ada Ruginya Karena Ini Berguna Banget Misalnya Kita Menghadapi Anak Kecil Atau Mungkin Di Masa Depan Kita Kemudian Punya Anak Kita Tahu Cara Menghadapinya Karena Kita Akhirnya Teman Teman Kita Sampai Di Kertas Lotre Terakhir Alias Kertas Lotre Kedelapan Yang Akan Menentukan Buku Apa Di TBR Kul Maret Tahun Ini Mari Kita Buka Oh Aku Dapat Novel Dua Dinihari Karya Chandra Bintang Gak Perlu Aku Tunjukin Gini Gini Lagi Soalnya Perjuma Juga Kayak Gak Kelihatan Gitu Soalnya Ini Aku Nulis Pake Pensil Jadi Emang Gak Begitu Jelas Kayak Pake Ball Pen Terus Pencahaya Juga Alakadar Kameranya Juga Pake Kamera HP Kempang Gitu Kan Tapi Tenang Aja Teman Teman Sekali Lagi Aku Bilang Saya Tidak Nge Cheat Ini Benar Benar Kertas Yang Aku Ambil Yang Aku Video Tadi Duh Kepanjangan Disclaimernya Ya Pokoknya Untuk Novel Menceritakan Tentang Gelandangan Gelandangan Yang Ditemukan Tewas Secara Misterius Ini Yang Jadi Siapa Sebenernya Yang Jadi Pelaku Pembunuhan Para Gelandangan Itu Karena Kalau Misalnya Para Gelandangan Emang Meninggal Secara Alami Gitu Ya Tapi Kok Mereka Ini Meninggal Dengan Tragedi Tragedi Yang Ganjil Gitu Nah Tapi Kalau Emang Ada Yang Membunuh Ada Pelaku Dibalik Kasus Tersebut Kira-kira Motifnya Itu Apa Nah Jadi Teman-teman Kedalapan Kertas Gulangan Tadi Sudah Aku Buka Semuanya Mari Kita Rekat 8 Buku Yang Jadi TBR Atau To be Read Aku Bulan Maret Tahun 2024 Pertama Itu Ada The Perfect World Of Miwaku Subida Karya Alisa Unawan Dan Yang Kedua Ada The Kite Runner Karya Khalid Husseini Kemudian Ada Rahasia Ayu Karya Lexi Chu Lalu Ada Dua Dini Hari Ada Komet Minor Terelye Terus Ini Dari Terelye Juga Teruslah Bodoh Jangan Pintar Terus Ini The Book You Wish Your Parents Had Read Sama Ini PR Terberat Kuh Sapiens Karya Yuval Noah Harari Oh My God Ya Teman-teman Itu Dia Tadi 8 Buku Yang Jadi TBR Kuh Bulan Maret Doakan Semoga Aku Bisa Menyelesaikan Kedelapan Buku Itu Ya Teman-teman Semoga Aku Punya Waktu Yang Cukup Untuk Baca Kedelapan Buku Itu Tadi Jujur Teman-teman Walaupun Memang Disini Tuh Ada Beberapa Yang Ya Tidak Sesuai Dengan Ekspektasi Aku Sebelumnya Cuma Entah Kenapa Aku Tetap Excited Dan Seneng Seneng Aja Kayak Di Dalam Diri Aku Tuh Kerasa Ada Suntikan Dopamin Baru Yang Bikin Aku Semangat Untuk Baca Kedelapan TBR Ini Wow Ternyata Asik Juga Bikin TBR Dengan Kertas Loteri Seperti Ini Mungkin Bulan Depan Kita Bikin Tapi Pakai Versi Game Yang Lain Mungkin Teman-teman Ada Ide Bisa Langsung Comment Di kolom Bawah Dan Mungkin Buat Teman-teman Yang Pengen Coba Susun TBR Dengan Cara Seperti Ini Bisa Banget Karena Ini Ternyata Seru Teman-teman Kalau Teman-teman Pengen Jangan Lupa Untuk Tag Aku Karena Aku Juga Penasaran Kira-kira TBR Teman-teman Bulan Maret Itu Apa Aja Sekaligus Aku Juga Pengen Minta Maaf Ke Teman-teman Kalau Misal Di Video Ini Tuh Gak Sekolusif Seperti Video-video Sebelumnya Mungkin Aku Kebanyakan Bercanda Terus Kemudian Cuaca Yang Kurang Mendukung Tadi Ada Guntur Ada Hujan Yah Kekurangan And Yup I Think That's All For Today's Video Makasih Banget Buat Teman-teman Yang Sudah Nonton Video Ini Sampai Habis Kalau Teman-teman Suka Video Seperti Ini Jangan Lupa Untuk Klik Like Subscribe Buat Yang Belum Subscribe Nyalain Lonceng Notifikasinya Supaya Nggak Tinggal Video Dari Aku Dan Kalau Teman-teman Punya Request Feel Free Untuk Request Aja Di Kolom Comment Bawah And I'll See you Guys On My Next Video Annyeong